Nih kalau yang nyinyir ditangkap nih 14 Parhat Abbas akui kehebatan khotban Paris Kutapea Persteruan yang terjadi antara Parhat Abbas dan khotban Paris Bermula saat kasus video ikan asin Ternyata persteruan tersebut sulit dilupakan oleh Parhat Abbas Sehingga sang pengacara kontroversial tersebut menebar sakit hatinya lewat media sosial Seperti yang diunggah di hari ini Parhat mengunggah foto yang tak biasa di media sosial Instagram miliknya Parhat memajang foto saat dirinya dan khotban Paris tengah makan bersama Padahal diketahui tengah bersteru Kedua pengacara kundang itu saling melontarkan ejekan Instagram mereka masing-masing Namun Parhat Abbas nampaknya mulai meluna Beberapa hari belakang ini Mungkinkah Parhat sudah menyadari kekalahan yang ia alami terkait persetiruannya dan aksi saling lapor melaporkan Kepihak kepolisian Dimana diketahui sebelumnya Parhat Abbas juga memamerkan foto bersama khotban Paris dan aktris Manohara Kini Parhat Abbas kembali memajang foto yang merekam kebersamaannya dengan khotban Paris Di foto tersebut Parhat Abbas tampak mengenakan kemeja kotak-kotak Sementara itu khotban Paris memakai kemeja putih duduk di depannya Parhat Abbas dan khotban Paris terlihat kompak tersenyum ke arah kamera Mantan suaminya dan niat itu mengatakan Jika seseorang sudah berjaya sebaiknya menjaga mulut, ucapan, dan hati Pernyataan tersebut diduga ditudukan Kepada khotban Paris Yang dicari orang seperti saya adalah dibilang baik Yang dicuri orang kaya hanya cinta Dibilang wangi makanya kalau sudah jaya Yang dijaga adalah mulut, ucapan, dan hati Bukannya ngintip di IG tulis Parhat Abbas Di bagian caption Parhat Abbas mengatakan Dilontarkan khotban Paris kepadanya justru membuat dirinya menjadi lebih hebat Menelan rasa sakit karena di*** Itu seperti menelan obat Yang akan menjadikan anda lebih besar dari sang p**** Tulis Parhat Abbas Di sini Parhat Abbas berusaha menarik simpati Masyarakat Yaitu para netizen yang mudiman Terkait dirinya Yang seakan-akan menjadi objek Yang di*** oleh khotban Paris utapea Tapi pada kenyataannya Yang nyinyir duluan Dan berusaha meniskreditkan orang lain Yakni khotban Paris adalah si Parhat Di awal mula dari kasus video ikan asin yang viral Lalu bagaimana menurut kalian guys Jangan lupa like, komen, tentunya subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton